Intro Halo Indonesia, salam sepak bola Akhirnya ada kabar yang bikin kita semua lega Sekaligus makin semangat lah ya Sang pemain tentunya udah ditunggu-tunggu oleh kita semua Siapa dia? Rafael Struik Akhirnya bisa bergabung bersama Timnas Indonesia dari awal buat ASEAN Cup 2024 Tentunya ini kabar yang luar biasa Apalagi debut Timnas Indonesia di grup B Langsung melawan Myanmar di Stadion Tuna Yangon Pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Kebayangkan bor Formasi baru kita ini bakal bikin lawan Jadi mulai takut lagi nih Yang awalnya dianggap biasa-biasa aja Tapi perjalanan buat bawa Rafael Struik ini tak semudah itu brother Awalnya sang pemain ini gak bisa gabung ke musatan latihan di Bali Dari tanggal 27 November kemarin hingga tanggal 4 Desember Alasannya bor Liga Australia lagi jalan Dan dia masih harus bela Brisbane Roar Klub tersebut agak berat hati buat ngelepas Rafael Struik Apalagi jadwal Liga Australia Bentrok sama ASEAN Cup 2024 Tapi disini lah bor Kelihatan usaha luar biasa dari PSSI Terutama ketua umum kita yang luar biasa Bapak Erick Thohir Dan tentunya mereka ini gak menyerah begitu saja Dan terus cari solusi Awalnya nih bor kalau kamu mau tau Brisbane Roar cuma mau ngelepas Rafael Struik Kalau Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup Dan masuk final Kebayangkan betapa rumitnya negosiasi tersebut Tapi dengan komunikasi intens dengan pendekatan yang terus dibangun oleh Bapak Erick Thohir Akhirnya ada titik terang Sintayong yang dari awal udah request Rafael Struik buat gabung Secepat mungkin juga terus kasih masukan Dan akhirnya Brisbane Roar luluh Mereka setuju ngelepas Rafael Struik lebih awal Tepatnya mulai tanggal 8 Desember 2024 Jadi dia bisa bergabung main lawan Myanmar di pertandingan pertama Tentunya datangnya Rafael Struik ini jelas Bikin lini depan tim nasi Indonesia jadi makin tajam Bayangin aja bor Trio Marcelino Ferdinand, Hoki Caraca dan Rafael Struik di depan Tentunya kombinasi anak muda Berbakat ini dijamin bakal bikin pertahanan lawan keteteran Bahkan Bapak Sumarji salah satu petinggi PSSI Bilang kalau kehadiran Rafael Struik ini bisa jadi pembeda besar Buat Indonesia di ASEAN Cup 2024 Nah buat kamu yang belum tau Rafael ini adalah pemain pelahiran Belanda Yang usianya baru 20 tahun Tapi bor Skillnya ini udah luar biasa matang Gak heran kalau Sintayong pasang harapan besar sama Rafael Tentunya dengan latar belakang main di Liga Australia bersama Brisbane Roar Pengalaman dan kualitas Rafael Bakal jadi aset berharga buat tim nasi Indonesia Dan proses buat bawa Rafael Struik ini juga menunjukin betapa pentingnya Kolaborasi dan komunikasi Brisbane Roar awalnya keberatan Tapi pendekatan profesional dari PSSI terutama Bapak Eli Thohir Berhasil meyakinkan mereka Dan tentunya ini bukti kalau perjuangan di luar lapangan sama pentingnya dengan yang di lapangan Nah sekarang kita juga masih menunggu Ivar Janer dan juga Justin Hapner Dan sekarang juga tinggal kita sebagai pencinta sepak bola Indonesia Harus all out kasih dukungan kepada mereka Pertandingan melawan Myanmar ini tentunya bakal jadi ujian pertama Kalau trio lini depan kita bisa tampil luar biasa Bukan gak mungkin kita bisa memulai ASEAN Cup dengan kemenangan manis di kandang Myanmar Jadi gimana menurut kamu Bor? Formasi ini bakal bikin kejutan apa? Untuk tim nasi Indonesia boleh komen di bawah ini Jangan lupa untuk terus pantau perjalanan tim nasi Indonesia di ASEAN Cup 2024 Siapa tahu ini bisa jadi langkah awal menuju kejayaan Garuda di Asia Tenggara Siapa tahu juga ini adalah sejarah untuk tim nasi Indonesia meraih gelar pertama Piala AFP 2024 Sebagai informasi buat kamu semuanya Indonesia sudah 6 kali lolos ke final Piala AFP Namun 6 kali pula Indonesia gagal menjuarai Piala AFP Mudah-mudahan di tahun ini untuk pertama kalinya Indonesia menjuarai AFP Cup 2024 Salam, saya Pak Bo